Bismillahirrahmanirrahim Suratul Mu'minun, kita iku surat al-mu'minun, maki adun, kita surat itu diturunan di Mekah Waya mi adun wa tamanun autis a'asrata ayatan, yang iku satu swolong ayat, kita iku satu songolas ayat Bismillahirrahmanirrahim, kode aflaha, teman-teman bejo, kita ikut di tahkiki kerana nahkiknya hukum, mesti berjani, mesti berjani, mesti berjani soal al-mu'minun, nabi rupra'u mu'min pembawa'u mu'min jika berjani, mesti berjani, mesti berjani, mesti berjani, selaat di Haiimkan dalam tingkah sholat al-mu'min, ini kusuhu, ini ku usuhu, kubah, kubah mutawadiuna tegesi anda pasuhu, kubah, tunduk Nabi, waladina lan wang akehungka nguteh, ladiinaan di lagu sangking barang kang ranunggunane, kang lalahan lalahan nal kalami sangking ngomongan, wakiri, lansaliane kalan, wumurido, mesti menghindari kabah atau menghindari kabih waladzinalan wangakai humkangati alladzinalizagati maring zagatku fa'ilunaikung lakoni kabih manani muaduna dikesenekani kabih waladzinalan wangakai humkangati ladzinalifurujim maring virginia wangakai ukhafidunaikung juga kabih juga anil harami sangking barang haram illa ala azwajim kecuali ngatasi bujuh-bujuhnya wangakai emin zaujatihim sangking bujuh-bujuh wangakai awam atau berkoro malakatkan miliki apa aymanukum awam malakat aymanuhum utawa barang-barang yang dimiliki wangakai ayah sarari dikasih perempuan amat jaman rian wangkangati mengatasi bujuh-bujuh itu berumah lumi itu beradaan Pak Idukabeh diitianihina yang dalam nekani bujuh atau amat jaman rian wangkangati saman rian ibtagoy woleh isopeman warau adalika masak liyane khalali bujuh dan amat minat zaujatih sayang perempuan bujuh wassarari dan perempuan amat kalau istimnai kaya dine sesenengan nggawe istimna maksudnya berusaha ngetoknomani bilyadi kelantangan diitianihina yang dalam nekani nisa nggawe istimeku diitianihina yang dalam nekani amanat ilai dina li amanatihim li amanatihim jam'an hale lafad jama' amanat wa mufradan dan mufrad li amanatihim wa ahdihim laning perjanjian ilai dina wong seng neng amanat nan perjanjian fima in dalam perkara binahum kang antarane poro wong agah awfima binahum utawa antarane wong agah wabina woy lan antarane allah min sholatin hain sholat waghiri halan liani sholat ra'u naikun jago khabih hafidhu naikun jago khabih wala dina larwang agah humkang telah dina ala sholatihim ala sholatihim jam'an ala sholatihim wa mufradan ala sholatihim misami-sami sab'ah ya hafidhu naikun jago khabih yuki munah hati kesih jumeneng nasopo ngakai hain sholat fi awkotihain dalam perapra waktinnya sholat walaika utemukon mukono khabihum ya ulaika wa alwarithu naikun sing maris khabih langsiruhum raqoliana walaika maknanya maris budi ala dina rupanya wangakai yarisun akang podo maris sopala dina alfirdosa ing swargo firdos wati firdos ku janatun iku swargo aqlal jinani kang duwur-duwuri swargo swargo paling atas gini kusing faukoha arsyurrohman sengsak udwur ini ku mwonten aras umkang utafil adi nafya yang di dalam janai wukholi dunai wabadi gabah vidalika yang di dalam mungkono-mungkono dawo ini cerita di hari sampai akhir ini cerita awal kejadiannya manusia walaikat kholakna wawahidum ya Allah walaikat kholakna teman-teman gawe ingsun alinsana imunusoh ada mati ke si adam tak gawe min shulalatin sangking sari maknanya aku jubuk perkara sanggok perkara maknanya istagros tuhu dikeseh mensarikan ingsun huing syak minhuh sanging syak liyo wawah ti maknanya sulalah atau syak al-mustakhros atau asya ul-mustakhros iku kholak syatuhu iku kang dadi sari ni syak mintinin sangking lemah muta'alikun bisulalah summa ja'alnaumun kanuli gawe ta'aluk gawe sapa ingsun huing insana ilinsana maknanya tiksi munusoh nasla adama tiksi anak turunik adam tak gawe nutfatan khali rupa mani mani yang tiksi rupa mani sepirma fi kororin yang dalam panggunan makinin kang jilas wati al-kororul makini wa arrasi murasih summa kholakna mungka ni gawe sopengsun anutfata yang mani tak gawe ala kotan yang geteh toh barang sing nempel lagi yang sanging daman tiksi geteh jami dan kang menggumpal fakolakna mungkawe sopengsun ala lakota yang ala komutkutan yang segumpal daging lakman tiksi daging kodroma ing kadari perkara yutmah mbaku kang iso denlek wakolakna mungkawe sopengsun ala lakota yang daging tak gawe idhoman ing balung fakaso namungka maesno idhoman ing balung takkei pepaes lakman ing daging wafikiru atin uthman filmawdi wakolakna filmawdi salasa bimana suyarna kelawan maan ane gaenda sopengsun sopengsun tak gawe kholkon makhluk ada akhara yang kang liyok binafiruhi kelawan niyobno angin niyobno ruh wafikiru dalam manusia watabarukallah mongka moho berkah sopengallahu ahsanul khalikin yaitu datseng api-api datsenggawi ilmu qadirina tegesi kang nakdir kabeh wammayizu ahsanatitam yisi aksanam mahlufun dinkubang ilmi krono dinkubinawribi ditambilis ekhul konteksi apani penciptaan summa innakum ba'dadha liga lama ibu pun kalo terangna ini masalah sholat terus kalo tak terangna dari awal redaksi ini nabi terus kalo terangna hukum fakie ba'dani kalo terangna ilmu filosofi ini sholat ngentikannya kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ku tengah hadis sokhah mutawatir ni ku as sholatu khairun maudu'un fa'akfir awaqillah as sholatu khairun maudu'un fa'akfir awaqillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu itu suatu sing asli pokoknya sholat itu mesti api sebab ni ku ngentikanin nabi cik kue ngekeh ngekeh na jumlahi sholat cik jumlahin apa sih dengan halam kontek artinya sholat fardu karuan kai viayi karuan aturannya karuan terus sholat ini wonten disebut annaflul mutlak atau sunat mutlakoh annaflul mutlak atau sunat mutlakoh itu pantangannya hanya tiga enggak boleh enggak ada subuh atau asam suhu sampai seringin apa enggak oleh pas waktu jawal kayaknya ku antaranya mereka pintar nak duhur dua belas lima menit terus pokoknya meh duhur ini buatan angsal ini waktu apa jawal terus nomor tiga mbak doa asar ngantin apa surupin apa seringin larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bangasar kalau ada orang mati berarti kita angsat sholat apa jangan ketika kita melibu mejit terus di wudhu ada ulama' tetap sholat takhiyat masjid sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini ada yang terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama' yang sama' itu tefiyah ados traweh saya tersinggung ke ilmu di riwayat riwayat bukhori muslim nabi itu sembilan rokaat lam yak utmin hunna fi akhirihina illa wahidah di nabi nanti sholat sembilan rokaat tidak duduk sama sekali terakhir duduk pas ke sembilan terus salah nah sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatu lehli masna masna berarti dua 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 belapan terus satu sehingga ketika ada sholat traweh yang patrokaat tanpa tasyahu sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasyahu pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah bintan oh sungguh seru buat ini karena jadi kontroversi nah dan tidak satupun ulama di dunia yang mengatakan tasyahu awal itu wajib sambil yakin tasyahu awal itu wajib untuk sunnah sunnah artinya khasnya hukum sunnah itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya terawih empat rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahu awal yang kita yakin itu hanya sunnah tapi dasar seracocok itu tidak ada masalah padahal tidak ada masalah padahal ini tasyahu awal itu sunnah tapi salat duhur tasyahu awal sunnah itu wajib sunnah itu khasnya ditinggal batal betul tapi tidak ada masalah itu batal hukum ada masalah ini nah terawih itu yang kontroversi di kitab majmuk karena ini dikit tidak ada masalah itu ini tapi tidak ada masalah supaya ini ini tidak ada masalah tapi ini terawih itu kalau terakhir kan itu kan 2 rokaat dulu lalu pas 2 rokaat itu pas yang terakhir 3 rokaat itu 2 rokaat sampai niatnya tidak itu setelah 2 rokaat sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena aku ini tapi jumlah 2 itu sholat teraneh di dunia terus terus mendingin maksudku telur tapi berarti aku pengeran kayak penjelasan gusti ini 2 sementara nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya 2 maka kamu harus niatnya gusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3 itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir itu lucu karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya 2 rokaat tapi kritiknya Imam Shafi'i ini kan lucu Imam Shafi'i yang Imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak bisa sholat yang mandiri kok nasibku ngenteni yang satu tidak bisa sholat gak bisa selesai selesai sebab itu seharusnya witir agak risiko orang rokaat langsung tasahut awal terus tambah rokaat terus mirip maghrib mirip apa? maghrib tapi itu kan masalahnya gak populer juga nah itu akhirnya diakali sholu sunatan minalwitri itu seperti ini kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket mitir tapi ganjil paket mitir tapi genep sih tapi sementara tapi bingung 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 cara pengirahan pengirahan bingung makanya itu yang cara dijerat dijerat jadi barang keliru kadang hukum-hukum sepura pengirahan jadi nak sholat nak cara sholat itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu raksana witir-witi rancor rasyidina Usman kalau nabi dawwe wa'awtir biwakidatin kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak witir nah nanti yang satu terakhir witir ya tapi adatnya nyinggung jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri berdiri dan berdiri dan berdiri yang terakhir batal berarti yang ngarepnya berdiri 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 dan berdiri dan berdiri dan berdiri dan berdiri dan berdiri nah itu paham ya terus ini kefiah-kefiah disambah memang akal-akalan yang ditulis itu benar yang ditulis yang ditulis berdiri daripada ini rontok benar rontok ngawur ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan kalau aku tidak fitur, aku tidak bisa fitur aku tidak cocok, jadi pengumuman itu tidak cocok tapi kan aku makmum dihisap kan tidak salah kalau di sunatan anut imam, kita menghati aku pun saya salah, benar-benar salah, benar-benar benar-benar jadi aku tidak mengalir tapi paling tersiksa aku kalah dari adat, kalah dari adat jadi ada adat, kalau nabi-nabi, kalau aku mau aku mau mau bintu, aku mau bintu jadi mengatakan imam sahfi'i, harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholatnya tidak salah, keliru-keliru aku sholatnya tidak bisa apa, tidak bisa detail-detail yang tidak jadi imam sahfi'i, aku tidak melebihi mecit, niat duha yang takhiat mecit niat takhiat mecit, maksudnya waktu duha yang tak karena harus barang nabi, sekolah-olah tetap nabi jadi harus ribet-ribet niat, kita harus barang nabi tapi kan sederhana, kan sebenarnya kita tidak perlu mulet tidak perlu nabi, mulet paham itu, terus ini penting terus yang ketiga, masalah kesunatan jamaah dan tidak ini kalau terang lebih baik menurut hukum fakir, tahajud itu jelas tidak disunatkan jamaah mitir juga tidak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang Rasulullah kepingin dalamnya di kenangan natih tinggi sholat cinten ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan nabi membiarkan bahkan nabi sempat ngatur sof padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa? jamaah itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha tapi juga terus digerakkan tahajud bersama nah ini kalau orang cocok orang tidak minta tahajud kalau dikatakan tahajud kalau nanti dipamit juga tidak tahajud bersama jangan kemurah orang yang melawan ibu juna lagi ibadah ibadah yang orang enak mereka jari nabi jelas wafibuti ahadikum sodako tadi itu malah lucu ibadah 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 kalau anak itu ibadah kalau orang enak kalau orang enak buju di masa depan itu ibadah kalau anak itu ibadah di rumah juga anak buju timbang dewian ibadah karena itu rapat dicocok karena tahajud bersama oleh tapi sudah digerak anak yang pun ngampai yang umatnya senang itu tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat menjadi baik germeng itu lah itu perkoro kan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bujuk ibadah tapi ulama sepakat kan dan itu penggemarnya banyak terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi makanya tidak usah dimasalkan yang kebelah keben yang turut keben karena turut keibat turut itu itu marirah maksyat wang zinau yang bergantung bergantung wang maling yang bergantung 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 wang rasani wang yang bergantung bergantung karena cerita di sini ada ulama wali saking seneng ibadah nganti janggal ada wali yang makamnya di sini di sini di sini di sini kecuali sholat dari saat itu setingkat wang maling tidak mau ganti tapi itu tidak masalah tidak tidak apa yang ini tidak tidak tapi tidak tetap paling selamat apa itu akhirnya kita lakukan jadi dari jadi orang yang berada di sini orang 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 jadi orang yang berangkat ke apa? orang yang berada di Ashabulkafi itu wali yang kramat itu turun mereka turun itu tidak tepat ini bisa jadi apa? jadi apa? karena kenapa kramatnya Ashabulkafi itu apa? tapi itu cerita ilmu, cerita ilmu itu aku juga setuju itu cerita ilmu itu dia paham gitu kalau piambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya kalau piambak jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disiron seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya shiron sebaiknya rahasia begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat vertu karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat vertu itu nombor jamaah tapi selalu potensi riak sumah pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah terus baik di rumah semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah atau di medjid di rumah di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar maka nabi nyebut sholat viko ibaitya di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah disensiron begini misalnya kaya tahajud di sunatnya bengi-bengi dan rarawang roh di sunatnya di jurukamar dan rarawang rarawang jambulai jamaah kan jadi aneh kan tapi kayak nantang ya goblok namparang apa yang buat tentang tapi aku yang tenangan ya goblok rarawang sunatnya nabi nantangnya aku ngalim jadi aku bingung bingung itu berbake ilmunya tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak ini waw saya mesti ini karena anda harus sepakat kan kelon itu apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang itu yang saya ndak sana dihiling-hiling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai nanti ada toriqoh namanya mula matiyah yang pernah disebut di mana ya mula matiyah orang yang mau coba malah matiyah ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah bati tapi juga nanti kalau ngomong saya ulang-ulang jangan nanti kalau nanti sholat qobliyah bati termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Ashadili dulu ketika beliau belum bali papan atas ulama-mula matiyah itu kalau katoan itu dengkulnya kita jadi agak-agak kupu paling bawah itu kita lanang lho ini lanang kalau mengedok kan auratnya semua tubuh jadi rata katoan cekah pas Abdul Hasan Ashadili liwat itu dia ingkar dia ulama kok katoan cekah ratu sholat sunat Hasan Ashadili yang jadi Torek Qosomwa saya diliyah itu itu juga pernah wali anjaran janggal dia dia kan seorang wali perfect wali-wali seneng sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antaranya langit katoan cekah kok orang tadi sengkatoan cekah itu kok orang tadi terus digajah kamu jangan kamu jangan nyindir saya maka umamu jik dura kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu yang bisa ngancani aku ternyata dia itu punya Torek Qosomwa kumpul orang bid'ah bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mergode karena dia ini mantap para pengirahan gak mungkin orang bid'ah orang salah tak awari aku kena atap meski pengirahan ngergani aku jadi dia ini ngancani orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena atap mergode proses ilah Allah diproses didakwain Allah ilah Allah sebab baru kayak ini dia ini dati wali terus anda ini sholat sunat kobliyah bakdiyah anda ini berat tidak tahu alasan ini tidak sholat farduai abot tidak nganti disongkok kobliyah bakdiyah penting malah abot karena aku rasa sholat kobliyah bakdiyah makom itu tidak sholat farduai tidak nganti aku kobliyah duhur patang rokaat bakdiyah duhur kita orang rokaat tapi paling abdul kan rapat khusus duhur jadi dia ini menunjukkan Islam itu mau sholat fardufakot orang lu orang kurang itu jadi wali mulamadiyah yang aku tawassul dan marakim shablu qadir apa? jelalia mulamadiyah ini wali-wali anti sholat obliyah anti sholat jadi kalau jika orang nganti saat ini jarang di kampung kudulu terkena sebab itu orang hal yang tak tahu sholat sunat agar orang taruhan sholat sunat aku malah orang tapi tidak orang aku tidak sholat makanya sepenting itu sepenting itu sepenting itu sepenting itu alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu Abul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior begitu juga Abu Yazid al-Bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali, samakan harus percaya karena ini cerita ilmuqat Abu Yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya Bustami dulu Tafal sama Abu Yazid al-Bustami itu dia wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar ini cerita cuma mau cerita ini, saya ada referensi ini tapi saya ada ceritanya yang tadi saya tahu kitabnya jadi fair, secara akademik yang saya tahu saya ada kitabnya ini ceritanya tapi saya percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisnya tapi tahu padannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas tidak pantas ada yang batu rindiknya ini suara itu ke pengirahan dia jawab saya ada yang berlaku rukin ternyata si rukin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk, warung fly terus dia ke situ tanya rukin yang lain tidak ada, tidak ada keriting, tidak itu ya semuanya orangnya itu tanya-tanya tidak ada yang lain terus dia akhirnya balik kanan terus dicelok dari wali tadi ya betul, memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya ya betul, memang teman kamu di surga itu saya wah ya wali ternal terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk ini apa ya cangkemmu yang darah ini aku kancaran aku itu nenggone warung mabuk mau ngembi banyu putai enak kancar aku udah mabuk aku orang aku apa yang tak tobat yang separuh ini medjit sangking nyabariku kancar ini tapi aku ngembi banyu putai yang separuh tugas senangannya nyalah waduh wali biasa kumpul santri aku ngembi banyu putai keman aku ngembi banyu dan ini salahnya abu yasid yang separuh tugasnya karena yang separuh itu tidak tobat sepertinya ini medjit di warung abu yasid tidak meriang tapi yang ditantang dia ini wali tenang dia mau ngembi banyu ya Allah, aku ngembi banyu wali ini dengan tenang orang yang roh wajahku aku ditobat akhirnya abu yasid tidak ada wali umatnya kondolak rakyat kalau orang tobat di udang abu yasid akhirnya umatku itu abu yasid itu abu yasid wali ditolak wajah itu ditolak wajah itu ditolak wajah itu langsung tobat makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman di surga jadi milih wali seperti abu yasid nah menurut saya cerita ini penting supaya anda yang biasa ini warung ada kemungkinan itu lah makanya pentingan itu lah artinya bin husnudhan tidak ada potensi lalu sama yang saya ceritakan di yaman itu ada para khabaib mawlad dawillah mawlad dawillah itu termasuk khabib yang kastanya sepuh itu sayyid umar khabib itu sering main di sana di kampung mawlad dawillah ini modelnya buat nanti sholat sholat yang di maghrib pada maghrib itu jagungkan sekedap kinten-kinten di sepuluh menit terus sholat isa kinten-kinten ya saya itu umar yang mau gedek-gedek tapi khabib sendiri ini buat nanti ini waktu bisa berita kok iya ini kan khabib tidak tidak berdui pokoknya kita berdui saking khawatirnya Islam dianggap berat kalau imam syafi'i yang madhab kaul jadid malah buatan kaul jadid jadid nadarani waktu malah kira-kira wong sholat limang rokaat wong wudhu menutupi awrat sholat limang rokaat kita berkira-kira 20 menit jadi tidak sampai sholat isa setengah bitu semestinya apa sah sholat madhab imam syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya ditentang oleh ashabnya yang populer ente megono apa abdhaq tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadid itu itu kita berkira-kira jadid itu yang kira-kira setengah bitu tidak jadid itu tidak jadid itu sering jadid itu tapi ini ada yang isa'i ya pokoknya cara aku bisa isa'i kalau aku bisa isa'i kalau aku bisa isa'i ya kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini kalau aku ngerti ini ngerti ini ngerti ini ada yang dibat dibatnya masuk akal ini sama-sama ulama bapak sampai anak berkata 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 ulama ini malah aneh caranya menentangnya caranya waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah bitu nganti jam bitu kalau lagi waktu isa'i jam bitu seprapak kenapa dia mau mengadar waktu maghrib itu cepat dari alasannya masuk akal pengirahan itu ngerti ini biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu ulama ulama ya kadang lucu sampai anak sholat subuh jam bitu setengah lima kan anggapanya setengah lima berarti subuh nganti meletak eser ada waktu saat jam setengah ada waktu bintu saat jam setengah lalu ini maghrib itu sudah suruh tidak, maghrib itu apa? suruh kudunya maghrib itu di padanan subuh ada waktu saat jam setengah setengah saat jam setengah saat santri jam itu paling cepat setengah berpikir maghrib di padanan subuh waktu jam setengah jam setengah subuh kudunya kudunya jam setengah jam setengah maghrib akhirnya santri di setengah jam 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 setengah jam setengah berarti berarti dia berarti itu ilana ini itu ulama itu yang penting sangat penting orang tapi asal sholat itu harus asal sholat itu harus tidak soal keviah macam-macam yang terakhir, yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat jawabannya sama syafi'i tidak, boleh witir hanya satu rokaat kemudian dari barisak, seringnya witir hanya satu rokaat yuk ada dasir, ada gurinya satu rokaat fakat, itu witir sejati waham, witir apa? sejati kalau orang menganggut rokaat yang dua kan masalah kan, ada nyicil nyicil apa? waham, witir jadi kalau kamu tahu sekali, kenapa kita witir? aku tidak witir, sejati sejati witir apa sih? saya Dina Usman, sahurib pribe, sohabat terkenal saya tidak ada witir ke sini ini adalah sarokat tapi saya tidak tahu, yang di bawah koran itu berkata jadi sarokat hatam, di bawah koran namanya, hatam jadi, mengatakan kutama di Al-Qur'an jadi, sarokat, tapi hatam itu Sinten, saya Dina Sinten Usman alasan Imam Shafi nabiyu tahu witir menganggut telung rokaat dari Imam Shafi itu tidak mungkin yang witir tetap yang gurisita mergoh yang loro tetap sholat dan mustaqillah, dan sholat yang sendi maksudnya mulai saat ini sampai sholat 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 karena, secara setelahnya lalu gunanya sholat menutup itu apa? Assalamualaikum sementara Agust ini masih ada di sholat 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 tapi ya hape bantah bantan sholat 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 yang terakhir tentang filosofi sholat 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 tapi tidak ada kesempatan karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu senajan itu sangat kader terutama pas nabuh karena ini menjadi filosofi teman-teman harus berjalan teman-teman berjalan pasti berjalan akan pernah mencabuk jelasan berjalan su frustrated locket sekian lớp omega-1 saklah raksasa setan percayaan suul khotimah dan juga menggapai suul khotimah maka saya menggapkan suul khotimah keadaan setan, tidak panjang aku tidak ada suul khotimah, tidak ada suul khotimah saya ingin melawat saya jadi pengiran saya sudah siap jadi pengiran dia juga pengiran melawatnya jadi setan memang harus diberi itu di ancam, paham ya maka saya kaya pemuja setan saya rasa membuat setan kaya ramad selamat, ramad selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan itu tidak berpregno, tidak menganggap gagal setan tidak bergabung, kalau medan-medan aku selalu khotimah, aku tetap sholat berarti aku gagal kalau ini aku ingin menusuk sesat tapi sesat tidak ada, tidak bisa medan-medan jadi seperti kondang, jadi mau ngonong-ngonong jadi ini ada tingkat kegagalan jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan tidak ingin manusia, tidak sholat semua kan zina semua, maling semua, ternyata kita tidak maling dalam sholat juga itu kan berarti tingkat kegagalan setan kita ada orang, dalam sholat puluhan tahun diguduh, hilang gajahnya goblok kalau sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan kalau sholat berarti setan gagal karena kalau kita lihat setan itu saya ini tambahkan yang melihat ini yang menggunakan bunroko, ya kok gelap misalnya dia ini hebat kan buatan puluhan, harus tidak ada suarga apa ternyata dia ini yang buku suarga, tidak bisa kan dia yang melihat ini dia yang lemahnya, karena setan kan lemah sekali kan dia itu sholat puluhan, ketika-ketika inna keidah syaitan, nikahanan apa sebenarnya setan itu dalam bahasa koran itu lemah sekali tapi kita sering muji sering apa? sering muji karena ini setan hebat orang wali-wali yang kadang diguduh soal kena, cerah kena akhir-akhir kena yang ada yang ada apa? apa? apa yang ada yang ada? apa? minimalnya itu tapi kalau nanti kalau ingin tahajud, rasidut tahajud berarti setan menang tapi setan itu sekedar kita ingin tahajud kita ingin kafir kalau mau kena tahajud kita ingin tahajud, setan itu yang rugi tapi kita tidak Islam tapi tidak melebus suarga kita ingin menghentikan apa? apa ya itu boleh, kita ingin tahajud kemudian ada ulama kita ingin turu, tidak tahajud dia nangis kita ingin, tidak tahajud, nangis terus matur, ada pengirahan kita ingin nopokulobot, dan kasih tahajud ada pengirahan, kita ingin tinggalkan ini kita ingin kitab Al-Minanul kemudian ada ikan jadi kita ingin mengelah kita ingin mengelip kita ingin sales tidakеро kita ingin cepat tu Ava mengelah beberapa langsung contohnya mulai aku otomatih tahajud juga terus dah kita ingin dirikannya kita ingin dirikannya saya ingin dapat kita ingin dengan nyanyi elegan apa-apa kita ak device simon akal kita ngelajud apapun aku rindu rawas badan karena kayak nak tangi rali tahajud kayak rindu maaf pokoknya sebetulnya jadi kayak berislam itu gak apa-apa berislam itu gampang jadi aku turut yang kerasa ada semua aku tangi kerasa tapi seanggap lagi aku kerasa aku paham ya terus kayak tahajud ya tahajud jadi kerasanya paham ya rata hajud ya kerasa kerasa ini buat maksiat ini buat maksiat ini buat maksiat inna sholati wa nusuki wa mahyaya nah ini yang titik tekan itu wa mahyaya ngerti misalnya uribniku kerasa kerasa Allah caranya mikir ngerti tiang-tiang yang jaduk-jaduk disik ya mati, nabi kekpundut tiang-tiang soleh kekpundut tiang-tiang dolim kekpundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekpundut hidup selamanya berarti urib mati namung kerasa terus misalnya sampai berpikir lalu semoga tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting kulatur akan mengajikan kalau sederinya mengajikan sering akhir-akhirnya sering sholat semua ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man halaka ambayinati tugasih ulama karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya ada juga dulu ya ada-ada juga ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada karena kita tidak tahu sehingga ini apa-apa 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 orang mati karena ini tidak bisa jelas karena ini orang mati karena tidak bisa dijelaskan coba anda menjelaskan apa-apa ada nyawanya nyawa itu dimana terus dia tempatnya dimana oh nyempatnya di jantung ini ini suara bisa dijelas nah ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan kubunis benwaya tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang ngangguk ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alamin tapi manusia atas nama akal sawangan ini hidup ini ada alasannya karena kita di tangi apa ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menang dianggap tidak punya penyebab alasannya harus jadi lemah kok ada menang itu cara ini makanya kalau balik-balik bilang jika tangi songkok kubur riku mokhal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mokhal karena tanpa sepak ini tanpa apa? sepak yang ini aneh nabi adam sampai sampai ini jadi roh gentayangan jadi apa jadi sampai ini sudah dihutang dikasus sudah dimenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ini orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak istiharnya dia sendiri setan dinyak pengiran karena ini ini sepertinya dengan sehatan anda yang sehatan tidak 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 berpenampilan di tidak 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 di sini? milih jadi apa? tidak maka ini tiang yang mau usul setan sudah merokok berarti setan sudah hebat mulai dari sini dia juga boleh milih merokok ini tidak hebat kan milih apa? suarga lho ini kumun kerserahnya pengirahan sehingga setan sudah merokok sehingga orang apa suarga tidak mau diatur seperti botol ya kan? artinya jika anda bilang ini kerserahnya pengirahan setan sudah merokok berarti setan seperti botol seperti watu yang ditutup berarti setan tidak siapa sama dengan kita tidak siapa siapa alhamdulillah saya tidak akan mengerti siapa siapa terus inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbin alami jadi kurib kula mati kula seganten ikhtiar kula namun kagungannya apa? jenanganlah syarikat alhamdulillah yang mengatur yang mengatur sebab jika umir itu dan dengan keyakinan itu diperintah jadi itu wajib tapi itu filosofi dalam hidup kerserahnya dengan apa? di dunia itu berlalu kerserahnya pengirahan ya mati kerserahnya pengirahan anda tidak usah khawatir begitu zaman Nabi Adam nanti bapak ini orang protes seperti pengirahan terlambat menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu ini kan 7 ribu umur itu itu SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu sebabnya dihitung langit bumi itu 5 ribu tahun dan saat ini tahun 2 ribu sekitar 7 ribu tahun padahal orang-orang yang ramal umurnya itu 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 enggak yang dihitung utang-utang itu beres itu yang dianggap itu jadi ini dihitung-hitung dihitung-hitung dihitung 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 Islam tapi sampai ulang kalau tidak sering ingin itu berarti orang-orang yang selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dihitung jutaan tahun yang lalu itu hitungan konti dari dinosaurus 400 juta tahun padahal agama nanggali bumi namun 5 ribu tahun sebelum masa tapi ngomong-ngomong jutaan apa yang hitung apa apa terus nah begini saja kalau sampai melihat matahari matahari itu kan banyak panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan apalagi melola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya enggak panas enggak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang di masalah kan kena kalau orang-orang ini anak keriting kalau putu ini kan gampang lagi kalau mikir mau gampang itu misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang misalnya mati anak-anak anak-anak nabi adam kan wong sitok di ketahanan sampai saat ini buntah ganti wong artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi bukti ini adam nganti saat ini kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur adab lah ya Allah tidak bisa suruh apa yang harus suaranya rokok Allah tetap punya cara untuk bikin apa bukannya cara aneh tapi melihat nabi adam nganti untuk sampaian kan ada bukti Allah ada cara mengambil unsur ada karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ini ada tapi ada mimpi apa kan pun tapi adam adam yang sekarang sampai sampai ini tapi sampai sampai turun di kobil apa sih sampai ceritanya 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 kobil itu lahirnya suaraku dirabek sampai lahirnya bumi lahirnya lahirnya bumi rapati ganteng yang dirabek iklimah lahirnya lahirnya suaraku tapi kobil itu tidak terima kalau aku cengganteng tidak cengganteng karena saya ingin cengganteng 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 tapi tidak pikirannya nabi adam ada yang silang sedang karena malah musibah kan tidak cengganteng tapi dua 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 ceritanya akhirnya tukaran kobil tidak terima pas tukaran dipisah nabi adam anggar yang takor rupiah sukses berarti ikhtiari benar yang mau hapil nyemblewet yang kobil seneng buah-buah seneng buah-buahan untuk masalah dianggap simbolnya wong-wong seneng mapan cukup pedang dianggap dianggap semua buah-buahan dianggap dianggap tapi yang melarat teman-teman dianggap dianggap penuh daging dianggap 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 jadi ada sebuah dianggap 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 berarti berarti yang makan tidak boleh berlebihan berlebihan biasa saya sangat fanatik tapi saya seneng makan saya tidak banyak saya seneng makan akhirnya akhirnya kobil korban tidak diterima habil diterima semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati makanya konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan dan saling membunuh tradisi terlama tradisi terlama manusia masyarakat 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 itu tradisi terlambat tradisi terlambat itu biasa jadi itu biasa biasa kejadian yang tadi ini inna sholati wanusuki wamahyaya wamamah tirillahi roh gila'ala semacam-macam yang tasawuf mengartinya semua ibadah diikhlas orang yang dipersembahkan ke Allah cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang mengganggu hidayatnya pengheran bisa zakat yang menggunakan pengheran yang menggunakan pengheran berarti lillahi lillahi ta'ala artinya nakkara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nakkara fakih buat kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan sah tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil Alhamdulillah tapi fakih juga baik karena orang kan seneng ger aku alhamdulillah bersyakat aku alhamdulillah bersyakat itu kan sudah jelas aku yang merosok ini pelaku ini Alhamdulillah kersananya Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa yang aku alhamdulillah bersolat pamer aku bersolat tapi aku tidak aku kersananya anak kersananya Allah ini pamer apaan itu sudah jelas tapi itu apa aku alhamdulillah aku alhamdulillah sholat itu ya bahasa tidak jelas tidak jelas juga bahasa itu ini sholat ini ini yang keempat kalau ceritanya hikayat itu sholatul khasi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini tidak mata pancing jadi tidak melebu itu ditarik sakit tidak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar kondok engkau tarik pas aku sholat aku mau sholat aku lalik tenang pas beliau sholat ditarik udah ubah belas kita aku ikut jenain orang kerasa belas orang maksud aku ngarepe pengeran eleng pengeran kerasa lorokan jadi aneh tapi alhamdulillah kerasa 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 jadi Sayyidina Umar jadi khususnya Sayyidina Umar itu nanti dipanah ditarik tidak lorok pesan yang aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergup pembunuhnya roh paling lengah pas sholat Umar dipateni pas sholat aku yakin pas sholat aku yakin pembunuhnya semasa sholat tetap siaga hahaha aku sirih kena apa Umar dipateni pas sholat aku ngerti sohabat itu paling lalih gak pas jadi Sayyidina Umar dikabunuhnya pas pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lu yang canggih lu yang apa? sanggih wah tetap tetap sholatnya paling kandis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha jadi justru itu menunjukkan hebatnya si Sayyidina Umar harus ngerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat tidak ada pengiraan tenang Sayyidina Usman rata-rata ulama' dulu begitu itu masih saya tali pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kopong ditolong siapa saja gak tau dia karena asyik pengiraan mwosok jadi ini mwosok aku pas mada pengiraan niling liah tapi kita-kita serayisokan bayangkan sholat-sholat ke kelas nanti Nabi Muhammad yang paling yang paling itu yang paling yang paling yang paling itu mengerti dentuman badan Nabi Muhammad itu yang paling itu sampai Nabi Muhammad ini disebut makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemperan Alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti peblia ya oke badia ya oke sholat ya oke tapi orang-orang dipatai ini orang-orang meraih hahaha ya tetap beroh tetap beroh tetap beroh orang-orang merasa ini kerubu hahaha parah parah sholatnya ini parah sholatirian para sahabat itu itu luar biasa sampai orang-orang kafir yang nyerang sampai orang-orang sholat khauf itu sampai orang-orang kafir sepakat kau nak nyerang Muhammad itu pas naboh sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khauf sholat dimana separuh sholat juga musuh berarti nabi-nabi sholat itu lali sohabat nabi sholat itu lali akhirnya gini dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat gini akhirnya Umar sholat di depan umum lu lu di depan umum kok bisa lali kabe mestinya Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa yang luar biasa ini kok lali kabe lu gimana tapi mamah nggak ngarep ini abu lulu al-majussi bisa lewat dia nganti ke Umar ya selamat muntin sholat kabe nggak saya rasa aku yakin rasa aku yakin rasa kalau kena sohburi jika itu nyak-nyak mejit semua jika itu sholat omong ya tenang jadi aku sanggap baru kayak pangeran Alhamdulillah Alhamdulillah jadi Umar itu tengarep paham ya abu lulu maju aman muntin sholat rasadar itu kabe orang Umar yang mau Umar ngak-ngak liane boten gak kecekel tengguri tuh hebat Sidinali malah lucu menang muntin yang ada ya mulai dulu ya ada inteljen namanya jasas dan itu saya tiru dawi Sidinali jasas jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang kuarit itu berambisi betul membunuh anda gak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Sidinali jawab khisni ajali jadi masyur Sidinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga gak ada artinya begitu juga aku anak rawa anak rawa mati itu orang niat mati ini aku sepintas ngertikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angan benar misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini pas ketembak musuhi padahal Khalid bin Walid ini suhabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima kafir ngelawan perang nabi perang ukhur itu panglima zaman kafir ada yang dipatahkan orang Islam orang Islam berada perang ada yang dipatahkan orang kafir pas mati di kamar tidak nangis nangis tidak apa yang ibu itu kalau saya aswabu nabi mati aku nangis aku nangis aku perang semangat mati sahid kok malah mati di kamar aku nangis aku nangis aku nangis aku nangis aku nangis yang mati pada perang 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 semangat mati malah mati di kamar itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal hisni ajali yang jadi pengawalku ajal orang putunya khalid bin walid putunya jaber putunya zuber bin awam putunya sudah sering lebuk diri yang gulunya mbah mbah mereka tipak panah sangking jeruhnya panah dari khalid bin walid yang dibuka gagerku ma benarum hati wabena saifin sampai sab'ina tapi sekitar ditumpulah luka ini kok ada orang mati tidak artinya benar saifin alih saifin alih perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding alih ini mengambil markab khaybar tidak tahu nanti mulai saifin alih dia mati jadi nanti dibunuh jadi yang mati aku itu tidak mau ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim diangkhawar tapi saya dinali keyakinannya aku aja saya dinali aku lucu ketika pas dibaca pertama kena pukunya ngisor dia cerita aku ramah akhbaroni khalili animitu yudrobu ala jumatihada aku dikandani kanjinapi matiku dibaca aku kena ikuku jadi saya dinali aku lucu pas itu dalam keadaan itu seperti yang aku mau semua orang perempuan aku kena ikuku mati aku kena ikuku aku kena ikuku kena ikuku Sayyidina Usman malah-alah dia lucu dia itu dikepung orang khawarit jelas mau membunuh ada Syed Khasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Khasan anaknya Syedina ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar juhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarit anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari Syedina Usman orang aku ini posa 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 sunat saya ngomong aja kan seperti ini waliwane hubungannya apa dengan posa dikepung mau nabiku mentuhi aku yang jendela ini wa akhbaroni Ya Usman satuftirumai man kau kena ikuku aku dan nabi ketika dia lucu kau kena ikuku kamu jadi artinya aku mati pas maghribmu jadi ini nabi dijabu kau bareng lucu raka nanti tebal akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudu jadi itu soabat soabat mereka itu biasa tertanam inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib raro sebape saya ini sampe tak tako kena apa umurmu nganti patang pulau tahun kue raro sebape kue jauh lalu dokter lalu wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yura iso jelas wong kerja sehat tidak urib ngomongan kok ngono setelah sehat itu durasinya kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita enggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi wala hasil kita urib yura raro sebape kita mati yura raro sebape namun roh kabeku lillahi rabbil alamin lah syari kalau ini ketika ulama-ulama urib itu was ibadah mereka kue ngerti itu kersani kue mati ya was ibadah agar kue ridho mereka menunjuk kue percaya nyerah sampai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak urib pemprotes biya Allah mati memprotes kue termasuk wong sing jihita biya kue mengira aku ojo manggun langit bumiku malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai falyat tu probban siwai wal yakhruj min takhti arti wa samai wong sing rasa tujuh keputusanku ngerti kane pangeran ojo nganggep aku pangeran ojo manggun bumiku ojo manggun langitku waloro kue pangeran diusir presiden kue jik iso ngomong bumi ni sopoh ngusir ngusir podoran melok gawini diusir pangeran parah semain aku mengkono wisata menesiro kabe batjadalika sause mongkono mongkono kabe ikulama yutina ku mati kabe sause urib koe mati yo bolak balik nunjuk no kamu gak siapa-siapa seorang Amerika top mati petinju sang kondang mati para pembunuh mati cara abu bakar apa diobati ya babak keren tak udang no dokter ngobain jenang mari takut abu bakar dokter itu mati taurah jeng sopeng gimana mati ya podohan ya repot kalau abu bakar atau bib amrodonya dokter malah lorok tapi jombok tiru ngurah mako takut takut seorang dokter kalau dokter dokter itu bisa mati tawar jeng dia mati ya padahal ya itu raksa udang mau nombani orang nolak mati kalau abu mati ya tapi ngomongkono dokter gak pahaya ya ya semakin aku mongkono lisaat menisirah kabe batal delika sause mongkono iki urib ikulama yutina semakin aku mongkono lisaat menisirah kabe yang dikulmah kiamat dan ikulama kiamat dupat suatu itu tentangnya kabe dikulmah kabe dikulmah kabe dan jajah ilan piwales walau kot kholak nalan teman-teman gawe sopeng sumpah kukum saktiwisirah kabe sapa toro iku yang bitu piroperodalan sapa samawatin dikisi bitu piroperolangit utai toro iku jam utori kotin jam elafa toriko lianaha korena sak temene langit atau lianaha lianah sama iku turukul malaikati piroperodalan lintasannya malaikat maka kumalan orang-orang sumpah kita anil kholki sangin gawe tahtaha anil kholki sangin penciptaan isi makhluk tahtaha kanggisore sama iku hofilina iku lalikap aku iku gawe dunyof iku isi macam-macam muratau lalik sistemnya rizki macam-macam mula nabimu sana kek tangklat pangeran kusti kulon itu kepeng tangklat jenengan tidak jenengan tenang dengan rizki caranya biaya terus walhasil nabi Musa kalau nuduk watu watu di duduk pecah kalau nuduk pecah sampai di situ tengah-tengahnya pecahan terakhir kewan lemah ini makan anak buju jadi nabi Musa makan makan terus pengirannya ngerti itu aku ralali mulanya anak turun kewan anak turun kalau nanti cerita pas ngaji hikam ini kita korup ketemu pangeran ini dawe dawe sahabat semua sahabat nanti dawe ini yang masyur yang masyur dawe itu kumpung masuk kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku tidak tambah dari sahabat ini ini secara ilmu kalau nanti tambah seputih misalnya aku menonton ini nyata misalnya kita mati si Dinali kita mati sudah dari sahabat itu misalnya malaikat di langit menceritakan kekuasaan Allah di langit itu ada zabarjat wah hebatnya zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok langit itu hebat saja ada di bumi di langit itu terkenal di zabarjat ada di zamrut ada di ferus ada di batu-batu mulia dari sahabat ini sahabat ini sahabat saya Dinali mereka menunjukkan mereka mereka menunjukkan mereka menunjukkan kekuasaan Allah saya Dinali ceritakan di bumi itu ada nyamuk dia nyamuk dia nyamuk itu ada bolongan dia menteng ada di ususe ususe ada di kumane mereka mereka tidak bisa kekuasaan Allah mereka menunjukkan mereka menunjukkan itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam langit dia bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malikat ada di sumpah yang ada di nyamuk ada di sumpah ada di nyamuk ada di selingkuh ada di alat kelamin ada di cili ada di alat kelamin ada di urat itu berapa ribu urat di urat kelamin itu gampang dia menutup harus dia mateng tapi ada di dalam dan orang lain tidak apa ini misalnya ada di malikat ada di malikat itu harus dikawal itu aneh jadi aku ingin dari alam malaku jadi sahabat cukup di bumi saya rasa ada di alb di alb di dalam langit jadi orang lain tapi ini ada gunanya Tidak mengucapkan kekuasaan yang terlalu besar kekuasaan yang terlalu besar Mereka tidak bisa berdiri, imanku yang terlalu besar Lalu saya mengatakan yang terlalu besar Tidak ada apa-apa saja, terima kasih dalam bahan Allah kekuasaannya Allah jauh berdoa dengan mati kesimpulannya Ini saja alhamdulillah kudir Jadi untuk dirimu akan membawa kekuasaan yang terlalu besar Maksudnya dibuka kekuasaan yang terlalu besar Jadi disebut Yatana Zalul Amru Bainahun Narita Alamu Anabwaha Alakul Lisyai'in Qadiru Anabwaha Alakul Lisyai'in Ilman Allahuladzihukhalakun Awas Awas Singgawi Langit Bumi Terus Wamin Al-Ardin apa? Mislak Jadi Yatana Zalul Amru Satrusin Lalu sampai di Timunusonu Sekali-kali beda, imanamu sekoyok Malaikat, maksudnya dalam arti Nak malaikat bangga Ajaibya alam malakut Tapi aku goblok Nyamuk itu mau anggap problem itu Anggap nyokot, ceklek, ceklek Tambah nyamuk, manggap Kita tidak dudukkan ayat, ceklek Mula-mula Nyamuk itu nyokot wali Rapati minat, perkara ini Dini itu bisa jadi ayat pengirantan Tapi nyokot itu semangat Perkara ini tidak dudukkan Kalau malah tidak paham Seperti yang disebut In allah la yastahi Ayat riba masalam Ma'aba'u dotan Fama'u Seperti yang saya bayangkan Saya harus mencari Misalnya pemahat patung Misalnya contoh gampang pemahat patung Saya harus mencari Mereka tidak patung gajah Itu yang sangat sanggup Paling bantar, butuh watu gede Saya akan mencari patungnya nyamuk Seukuran nyamuk Saya tidak, kalau sekolah ini di Amerika, Inggris Saya tidak, kalau sekolah ini Mereka bisa jadi patung Nyamuk Itu yang saya ada Apakah ini pengirantan Gawet ayat pengirantan Itu yang ada gajah Yang ada patung gajah Mereka bisa jadi apa Setelah watu gede Dia patungnya Tapi itu yang ada patung nyamuk Sama saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya Teknologi paling canggih Mereka masih ada yang berlainan Saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak Apakah ini pengirantan Tidak menunjukkan, Allah itu berhasil, tidak ada contoh, nyamuk Perkara ini dia menunjukkan ajaibnya kekuasaan Lihat itu apa yang digosikan, dinali cocokkan dengan malaikat Jibril rencana ini, faham? Kalau dia menunjukkan ajaib malam-malaku, dia menunjukkan apa? Nyamuk Apa yang menunjukkan apa? Nyamuk Nabi Musa ada orang kurang pasal, ini dikenangan menunjukkan Ada orang yang menunjukkan, ada orang yang menunjukkan Amin, mulai ini ajaibnya pengeran, mulai Nabi Suleiman jadi rojo gede yang menunjukkan semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat Barang-barang melintas satu daerah ternyata ada konvoy semut, apa konvoy semut? Itu pengeran mengukur tingkat kearifannya Suleiman Ternyata si ketua semut itu ngomongin dengan anak buah Alat namlatiya, yuhan namlutkhulu masakinakum, layak timan nakum Suleiman Hei pasukan semut, ayo ganti haluan Ini Suleiman sampai liwat, sampai kita tidak-idak jarangnya Suleiman Terus Suleiman garo Wah Suleiman rata tersinggung dengan Nabi, jarangnya nabi Lain fatabas sama Allah hikam mengkau liha dari Suleiman Dari Suleiman, semutnya bijak ke penyelamatan anak buah, rata ijai budaku Masa aku yang nabi orang apa? Bijak, akhirnya Suleiman intruksi Hei kuda jangan lewat jalur ini, karena ini lintasan semut Kamu harus pindah aja Pindah, jadi tidak sesuai prosedur awal Pindah Akhirnya barang pindah itu semutnya maturun Berarti Suleiman itu Nabi Tenan, mikir apa? Keselamatannya apa? Semut Akhirnya ketuanya semut itu nadar Nabi Tenan pakai hadiah ditompok Semut itu untuk nyolong bumbutnya Jauh gula sih, satu biji gula Disawaknya Nabi Sinten Disambut dari Nabi Suleiman Perkaranya hadiah, satu biji gula Lain itu bareng badai nyukaan itu semutnya menek-menek Ngantos ilatnya Nabi Sinten Suleiman Terus di dahar Nabi Suleiman nangis Semutlah rahmatur Itu Suleiman Jadi tahu menghormati hadiahnya Nabi Tenan harus menempat dengan sepenuh hati Tapi nabi ini nyepelek, berarti tidak Nabi Jadi kita tidak salam tampilnya Siti pun rapati di delo Kulau ini sering didik buju kulau ini Kisah nyata, sampai kudun rimung Kulau terpaksa cerita mergogit itu Kulau kadang kundangan Tapi jika itu yang duit sepulau Kadang kan di sebagian daerah Sebagian daerah Maksudnya di dalam temblet Maksudnya di dalam temblet Maksudnya di dalam temblet Jadi duit itu kutu bawa pangan anak bujuku Benrah sombong Duit itu oleh orang melarat Jadi tidak duit gede, gue cihat Tidak duit cilik, gue ngilangi sombong Kutu bawa pangan Sebagian dagingnya anak-anakku Dikai orang melarat Itu yang duit Cukup pepen untuk salam temblet 1 juta Terus lalih 5 ewe 5 ewe itu sudah di daging Sebenernya ngiling-ngilingan, anak kita tahu Daging yang tumbuh Sangka sodakoy, orang nopo Nah, itu yang duit gede, gue cihat Ya penting, kalau ada duit cilik Rakan-anak gue cihat Paham-anak Maksudnya nanti itu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu bilkis Ngutur raja orang itu kurangnya gampang Nak Sulaiman tidak hadiah emas Kok silau, berarti tidak raja Tapi nak orang silau, berarti Nabi Sulaiman itu nabi Nabi itu raja Belkis itu Bilkis itu membutuhkan emas Emas itu diadai Ada yang saya, dibingkis Dibingkis itu diadai Dibingkis itu diadai Dibingkis itu diadai Dibingkis itu diadai Kereta, kereta kuda Kalau posisi emas itu begitu mulia Nabi Sulaiman itu nabi rojok Cung Glodokan jarang itu tidak ada kemas Terus ada sampah itu tidak ada kemas Glodokannya jarang Caranya tidak ada jarang Tandangnya jarang Barang kutusannya bilkis Gawa emas dan kereta itu begitu terhormat Dibingkis itu diadai Jepulah rahmas ini diadai Sulaiman Dibingkis itu diadai Jepulah rahmas ini diadai Meriang kan segera dia Hehehe Barang mulia ini Artinya tidak mungkin Sulaiman senang Mas ini diadai Ada apa? Jepulah Semua ini meriang, semuanya lemes Waduh Mulai ini Nabi Sulaiman mengerti Jepulah rahmas ini Jepulah rahmas ini Jepulah rahmas ini Jepulah rahmas ini Dibingkis itu Nabi Sulaiman Untuk emas pirang-pirang ini Nolak Tapi untuk hadiahnya semut Satu biji gula ditompol Marhaban Jadi itu kancahku Nabi Sulaiman lucunya menang Ini rakan yang saya tidur Ini Yang ketika itu Yang ada jawa jawaan Yang ada jawaan Yang ada jawaan Yang terakhir Yang paling terakhir Yang terakhir Terus itu Lugoh Miskinan 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 Aku yang melarat Aku harus melarat Yang terakhir Bagi ini Jangan bisa ajabkan Jadi Melarat apa yang Itu Tuhan sama nama Tapi Nabi Sulaiman Miskinan Miskinan Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Itu Nabi Sulaiman Jadi jangan kira di bawah kemauan Suleman, awal dua miskinan miskinan, ayo pada melarati ada jagungannya, terjagung karena anda ini ngerti di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala anda ini tahu kita mantap orang-orang itu dua belas kita itu dua kalau puluh juta, tak miliar itu mereka merosok, mereka merosok kita berikan salat di manusia wa mahyaya wa mahmatidillah wa rahmatidillah paham, ini mahkamah para nabi ini Suleman mengatakan orang yang ada pengaruh, ini tetap tawadu sampai yang tawaduin, mempertimbangkan keselamatan itu semua karena ini surat namel surat itu semua jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu saya ini diselamatkan kewan-kewan nangka, segera ini larang-larang Suleman kelasi kiat menyelamatkan itu semua semut jadi ada yang tentu ini, LSM-LSM yang menyelamatkan itu semua? sebab berkata tanggung-tanggung tersebut jika ada yang menurunkan dan mengatakan yang saya ingin mengatakan ayatnya adalah orang seperti ini di dalam langit sapi yang di dalam semut, nyamuk itu bisa menunjukkan ayatnya jadi ini saya ingin melakukan yang langit mengatakan tiap di atas ayatnya apa yang dia beradaan? apa yang saya rasa ini. apa yang bisa saya rasa ? yakin seperti yang saja orang-orang kita menyebutkan saja yang makhluk makhluk apa seperti yang kita mendapatkan karena kami akan berlain ya karena ini akan berlain makhluk yang selesai yang tidak berlain saja ada yang ada di bumi saja ada yang ada di kemudian kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan makhluk akan melihat makhluk saja kita menjadi makhluk jika kita sudah menjadi di mana yang bisa kami bergadal Terima kasih telah menonton